Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas karunianya kita bisa berkumpul, berdiskusi, bertukar pikiran, dan menambah wawasan melalui forum tempatis Bakohumas Kementerian Pertanian dengan tema penanganan penyakit hewan di Indonesia. Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau Bakohumas menyelenggarakan forum tematik Bakohumas dengan tema penanganan penyakit hewan di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya mitigasi resiko penyakit hewan yang dapat ditularkan dari hewan kemanusia atau zoonosis. Selama dua hari berlangsung, kegiatan diikuti oleh peserta dari Kementerian Lembaga di Indonesia. Di hari pertama, diawali dengan acara pembukaan dan arahan dari Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, dilanjutkan dengan Kepala Birohumas dan Informasi Publik Kementerian yang dilaksanakan di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, Jawa Timur. Berlanjut kegiatan Bakohumas di hari kedua, Kamis 9 Maret 2023, seluruh peserta diajak untuk melihat lebih dekat secara langsung ke salah satu UPT Kementerian, yaitu Pusvetma. Kedatangan peserta disambut dengan atraksi dari pasukan K9 Unit Satwa Polda Jatim, kemudian peserta berkunjung ke Butstan yang merisikan produk-produk hasil pertanian. Selanjutnya, peserta berkumpul dan menerima penjelasan dari Kepala Pusvetma, dan juga dilakukan uji sonde mancit. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Bakohumas, seluruh Kementerian yang ada di Indonesia telah berkunjung ke Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma, di mana Pusvetma ini merupakan salah satu sakter di Kementerian Pertanian di bawah Dijen Pertanakan dan Kesehatan Dewan, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan supporting dalam pengendalian penyakit hewan menular strategis. Jadi, Bakohumas ke sini kita bisa memberikan informasi bahwa memang peran dari Pusvetma ini menjadi lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dalam penyampaian informasi dan juga penyampaian layanan kepada masyarakat di bidang kesehatan hewan untuk mendukung ketersediaan protein hewani yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Lili Fatima, selaku subkoordinator hubungan antar lembaga Kementerian Pertanian, memberikan apresiasi kepada Pusvetma, Surabaya sebagai lokasi kunjungan lapangan tahun 2023 dan mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Bakohumas Kominfo yang sudah bekerjasama dengan Kementan sehingga terselenggaranya acara Bakohumas di tahun 2023. Kita sudah melakukan kegiatan Bakohumas Kementerian Pertanian selama dua hari. Kemarin kita sudah melakukan di Hotel Merkir, Surabaya. Kemudian hari kedua kita hadir di Pusvetma dengan teman-teman dari Bakohumas dari Kementerian Lembaga baik pusat maupun dari UPT di daerah untuk melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan vaksin kemudian apa saja yang dilakukan oleh Pusvetma dan bagaimana mengetahui penyakit-penyakit hewan, kemudian ada uji coba dan untuk kali ini, Bakohumas kali ini kita melakukan suatu hal yang berbeda yaitu dengan kemasan yang menarik dan membuat semua peserta lebih santai untuk menerima informasi sehingga informasi yang diterima bisa lebih dipahami oleh para peserta Bakohumas. Pusvetma merupakan satu-satunya satker produksi vaksin milik pemerintah di Indonesia dan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak atas langkah cepat dan keberhasilannya dalam memproduksi vaksin PMK. Di Pusvetma, peserta diajak berkeliling melihat fasilitas produksi vaksin milik pemerintah yang telah berdiri sejak tahun 1952 ini. Oleh karena itu, para peserta juga mengunjungi fasilitas yang disediakan mulai dari Pusvetma Corner untuk menunjukkan kegiatan di Pusvetma mulai dari produksi, pengujian, hingga penyimpanan produk. Para peserta juga mengunjungi unit layanan terpadu yaitu layanan Pusvetma dan pengenalan produksi serta mengunjungi fasilitas produksi zoonosis berupa laboratorium proses produksi vaksin PMK. Jadi tadi kami menerangkan mengenai fasilitas produksi di sini kemudian tentang pembagian ruangannya kemudian tahapan-tahapan produksinya kemudian jenis-jenis vaksin sehingga mereka karena mereka antusias sekali menanyakan tentang proses vaksinasi kemudian kadal luarsa kemudian juga pemberian vaksin, aplikasi vaksin kenapa perlu dibuster dan segalanya jadi ketika itu kami menerangkan mengenai jenis-jenis vaksin dan proses produksi vaksin. Ya, karena mereka sangat antusias jadi tadi komunikasi sangat interaktif sekali dua arah mereka menanyakan mengenai kenapa ketika seekor hewan divaksin itu perlu dibuster kemudian boosternya itu berapa lama kemudian tentang vaksin itu masa kadal luarsanya kok beda-beda kenapa seperti itu itu sudah kami jelaskan semua. Dari Surabaya, Jawa Timur Adi Wiranata, Putri Mutia, Sendityas Anwar, Tim TV Tani mengabarkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!